Sebelum kita bahas materi daging yang satu ini, info penting wajib disimak buat kalian yang ingin konsultasi langsung via whatsapp atau dapetin video khusus yang gak dipublis ke umum alias khusus pelanggan, join sekarang juga di channel ini. Klik gabung atau klik link di deskripsi. Oke kita lanjut ke pembahasan setelah intro yang satu ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hoheirudin. Dan pada video kali ini adalah video terakhir di tahun 2021. Ternyata kita akan masuk 2022, kira 2 hari lagi kurang lebih kita akan masuk ke 2022. Kita berdoa semoga lebih baik dan teman-teman selalu sehat walafiat beserta keluarga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara yang tepat dalam beriklan di Facebook Ads dan ini persiapan untuk 2022. Cara yang tepat itu kita mulai bukan dari create campaign, tapi dari prepare content. Jadi kita mulai dari ujung dulu nih guys. Jadi kadang-kadang teman-teman suka memulai dari tekniknya dulu ya. Tapi sebetulnya yang benar itu kita mulai dari prepare dulu atau persiapan dulu konten-konten yang akan digunakan dalam beriklan. Kenapa harus konten dulu? Karena memang konten is king ya. Jadi penjualan itu pasti akan mengikuti gimana kontennya bagus atau tidak. Saat kontennya bagus tentu CTR-nya akan meningkat, CPC-nya juga akan menurun ya. Tentunya ini akan berdampak positif terkait iklan yang teman-teman buat. Yang kedua itu adalah teman-teman mempersiapkan landing page yang menarik. Tentunya yang memiliki angka konversi yang tinggi. Yang seperti apa sih yang memiliki konversi yang tinggi? Yang tentunya landing page-nya simple, langsung fokus ke produk, lalu sampaikan keunggulannya, sampaikan testimoninya. Lalu kemudian ketika teman-teman memasukkan untuk ke WhatsApp, itu tombol klik WhatsApp-nya direkomendasikan bentuknya Jeep yang dia bergerak dan dengan warna yang dominan. Pastikan landing page-nya harus menarik. Ini poin yang kedua, kenapa? Karena ketika ada audiens masuk ke landing page dan angka landing page view-nya tinggi, saat melihat landing page-nya tidak menarik, promonya tidak menarik, itu tidak akan masuk lari menjadi lead. Poin yang ketiga adalah teman-teman mempersiapkan penspeg yang terurus. Kenapa harus terurus? Karena itu akan mempengaruhi kinerja dari penspeg itu sendiri. Makanya kalau teman-teman punya penspeg itu dirawat, bukan hanya dipakai untuk iklan saja. Misalkan berbagai tips, seri, dan hal lainnya, silakan teman-teman kelola penspeg-nya dengan menarik. Untuk poin selanjutnya, yang teman-teman harus persiapkan adalah akun bisnis manager ataupun akun iklannya. Nah, teman-teman dari sinilah bisa mulai meng-create iklan Facebook Ads. Dan teman-teman silakan pilih objektif yang sesuai, apakah itu interaksi ataukah itu konversi. Kalau teman-teman hanya ingin mendatangkan like, komen, dan share, pastikan menggunakan interaksi. Tapi kalau teman-teman ingin masuk ke dalam website, maka pastikan menggunakan konversi. Setelah teman-teman mempersiapkan akun iklan, akun BM, dan kemudian meng-create iklan, teman-teman harus mempersiapkan customer service-nya. Dan pastikan customer service-nya memang bisa diandalkan, guys. Karena kebanyakan orang ketika ada live masuk, itu berhenti di customer service. Oke, guys. Kira-kira itu dia prepare bagaimana langkah beriklan di Facebook Ads yang bisa digunakan di 2022. Jadi kita mulai dari akhir dulu, guys. Bukan dari bagaimana teknik iklannya, ya. Tapi bagaimana dari kontennya, dari landing page-nya, dari fanspage-nya, dari akun iklannya. Baru bicarakan tekniknya. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di tahun 2022. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.